Tepatnya di Kabupaten Sleman, Kecamatan Barba, terdapat desa pelopor berdirinya desa inklusi. Kalurahan tersebut bernama Kalurahan Sendang Tirto. Kalurahan ini didiami oleh 20.076 jiwa. Adalah salah satu desa yang asal mulanya itu desa inklusi ya Pak. Betul. Yang menggagas desa inklusi itu berasal dari sini ya Pak. Iya. Nah kami itu pengen tahu Pak, yang masuk dari desa inklusi ini apa ya Pak? Tidak semua orang akan berani memunculkan diri. Takkan ada yang secara-cara merasakan atau ditutup-tutup rindu. Karena maru, karena ada sepertinya. Setelah itu, kami di tempatan namanya Jamborek. Jamborek Disabilitas 70 tahun itu. Belum saya berbeda di setiap tahun. Itu Jamborek itu memang tengah-tengah kami. Kami apa ya Pak? Kami terjadar menginap di rumah wadah. Iya. Rumah wadah. Sendang Tirto di daerah istimewa Yogyakarta ini, memberikan contoh real, bahwa desa inklusi bisa diwujudkan. Tentu hal ini memerlukan komitmen dan kerja keras, tak hanya dari pemerintah saja, tapi juga dibantu oleh semua warga di desa, dan disokong oleh organisasi yang memang getol mengadvokasi hak-hak difabel. Contohnya, SIGAP Indonesia. Tentu hal ini memerlukan komitmen dan kerja keras.